Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menanggapi soal keluhan mahalnya bea masuk keyboard untuk siswa sekolah luar biasa yang dihibahkan dari sebuah lembaga di Korea. Menurut Sri Mulyani, hal ini dikarenakan kurang lengkapnya dokumen dan setelah dokumen lengkap, barang ini dibebaskan dari bea masuk dan pajak karena termasuk barang hibah. Adalah keyboard 20 buah dan barang kiriman tersebut oleh perusahaan jasa titipan dalam hal ini DHL yang tertanggal 18 Desember 2022. Jadi sudah cukup lama barang ini. Karena nilai barang di atas 1.500, maka DHL mengajukan untuk pemberitahuan import barang khusus pada tanggal 28 Desember tahun 2022 dan menggantikan tujuannya dari sekolah luar biasa SLB sebagai badan kepada perorangan dalam hal ini kepala sekolahnya. Namun sejak tanggal 17 Januari 2023, Pia Cukai meminta dokumen pendukung untuk permohonan tersebut dan proses ini tidak dilanjutkan menyebabkan barang itu terkatung-katung dan dalam perlakuan Pia Cukai disebutkan sebagai barang yang tidak dikuasai. Belakangan muncul di media sosial Twitter atau X bahwa ternyata barang kiriman tersebut adalah hibah untuk sekolah luar biasa. Di sini kami ingin menyampaikan bahwa Pia Cukai memang menangani berbagai kebutuhan masyarakat dan berbagai jenis pengiriman barang. Dalam kasus hibah untuk SLB ini, Pia Cukai kemudian mengontak dan berkomunikasi langsung dengan pemilik akun X yang memviralkan, yaitu akun adijalzaid. Dan saat ini ada komunikasi dan respon yang baik. Saya telah meminta kepada Pia Cukai untuk segera menyelesaikan masalah ini termasuk kebutuhan di dalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan Bia Masuk yang bisa dikecualikan untuk barang hibah apalagi untuk keperluan sekolah luar biasa. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!